Setelah kampanye bersama di Sumeneb, Madura, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin melanjutkan safari ke Pamekasan, Madura, Rabu 31 Januari. Di sana, paslon nomor urut 01 ini menghadiri deklarasi dan istigosa ulama, Habaib, ibunya untuk pemenangan Amin di Ponpes Gunung Sari, Pamekasan. Dalam kesempatan itu, Anis Muhaimin mendapat sebutan, Lora, yang berarti kiai muda, daripada ulama dan Habaib. Hal ini menandakan sosok Capres-Cawapres tersebut memiliki pemahaman yang mempumi tentang ilmu agama dan siap memegang estafet kepemimpinan di masyarakat. Pasangan Amin ini pun mendapatkan dukungan dari para kiai, ulama, habib, guru ngaji dan kelompok majelis, para santri, para relawan simpatisan dan masyarakat Madura. Kami siap mendukung dan mensukseskan pasangan calon Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, begitu deklarasi yang dibacakan K.H.Holil, sebagai perwakilan ulama. Anis menjelaskan, dukungan ini menunjukkan Madura berada dalam rombongan perubahan. Menurut Anis, gelora perubahan ini akan membuat warga Madura merasakan keadilan yang setara. Anis menambahkan, nanti ketika Anis Muhaimin bertugas, program Bansos akan ditingkatkan menjadi Bansos Plus. Kami hanya mendengar dua. Yang pertama, mendengar rakyat saja, betul? Yang kedua, memiliki para alim ulama dan ilmu pengetahuan, betul? Insya Allah, dengan bersama rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, akan membawa kemajuan datang. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, angkat berapa? Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya.